Video kali ini akan melanjutkan mengenai draft survey tentang second trim correction. Perhatikan sebuah kapal mengapung di permukaan air mengalami perubahan trim depan dan trim belakang seperti ini. Di dalam perhitungan first trim correction, titik center of rotation, titik CF dianggap tetap tidak mengalami perubahan posisi. Jadi first trim correction berangkat dari asumsi bahwa center of rotation dianggap tetap posisinya dan tidak mengalami perubahan. Sehingga ketika kapal mengalami trim seperti ini, center of rotation disini menurut perhitungan first trim correction adalah center of rotation pada saat kapal even kill. Karena tidak mengalami perubahan. Sehingga, berdasarkan asumsi itu, karena displacement untuk draft survey diambil dari displacement berdasarkan draft pada quarter mean yang terletak pada mean shift ini, Maka terdapat perbedaan antara draft center of rotation dengan draft quarter mean. Perbedaan inilah yang disebut dengan perbedaan layer atau lapisan badan kapal yang tidak terhitung. Inilah perbedaan tonase displacement yang tidak terhitung ketika mengambil displacement berdasarkan quarter mean. Karena displacement harus berdasarkan draft pada center of rotation di dalam draft survey. Nah, first trim correction bertanggung jawab untuk mencari tonase displacement yang tidak terhitung ini. Ini saya namakan sebagai layer pertama. Itu merupakan dasar pikiran dari first trim correction ketika center of rotation dianggap tidak berubah. Akan tetapi sebenarnya, center of rotation mengalami perubahan posisinya. Mari kita ibaratkan, yang biru ini adalah water plane ataupun permukaan air yang ditempati oleh kapal yang tenggelam. Bagian kapal yang tenggelam. Ini adalah water plane. Kita bayangkan. Dan titik ini adalah center of rotation dari kapal yang even kill. Akan tetapi, ketika kapal trim dalam first trim correction dianggap center of rotation tidak berubah, maka center of rotation ini dianggap sebagai center of rotation yang ini. Padahal sesungguhnya ketika kapal mengalami trim ke belakang contohnya dalam hal ini, maka water plane pun berubah bentuk. Dikarenakan bentuk kapal yang tidak kotak. Ingat bentuk kapal seperti apa? Anda tahu semua. Dengan bentuk kapal yang demikian, ketika kapal trim ke belakang, maka water plane pun berubah. Ya, kira-kira seperti ini. Saya gambarkan. Nah, mari kita pindahkan skema ini ke gambar yang berwarna merah di atas. Gambar kapal. Jadi, CF ini adalah sama dengan CF yang ini. Sedangkan CF2 adalah sama dengan CF2 yang ini. Jadi, terjadi perpindahan center of rotation dari posisi ini ke posisi ini. Dan di kapal yang atas dari sini ke posisi yang ini. Nah, dikarenakan ada perpindahan center of rotation. Sedangkan quarter, sorry, sedangkan displacement harus dihitung terhadap draft pada center of rotation yang sesungguhnya, maka terdapat perbedaan. Ataupun kesalahan lagi, satu lagi yang tidak terhitung. Inilah yang disebut dengan layer kedua. Saya namakan layer kedua. Nah, lapisan inilah yang menjadi tanggung jawab secondary in correction untuk dicari berapa tonase yang tidak terhitung. Sampai di sini, apakah Anda mengerti? Jika Anda mengerti, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jika Anda belum mengerti, silakan juga tinggalkan komentar di bawah ini. Kita akan jelaskan selanjutnya. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi, secondary in correction bertanggung jawab untuk mencari berapa ton displacement yang hilang, tidak terhitung. Untuk melakukan perhitungan itu, untuk memudahkan, saya berikan di sini, yang kuning ini, ini merupakan draft sesungguhnya pada center of rotation yang sesungguhnya ketika kapal mengalami trim. Sedangkan jarak antara center of rotation yang lama dengan center of rotation yang baru setelah kapal mengalami trim, saya namakan di sini, LCF-2. LCF-2 ini merupakan notasi yang saya namakan sendiri. Ini cara saya menjelaskan. Kemudian, ini adalah draft out perpendicular. Ataupun draft pada perpendicular belakang. Dan yang ini, saya berikan draft at perpendicular depan. Jarak di antara keduanya merupakan LBP, ataupun length between perpendicular. Sehingga, selisih antara draft depan dan draft belakang, saya namakan T atau trim yang sebenarnya, actual trim. Dari skema di atas, dengan logika yang sangat sederhana, kita bisa melihat bahwa T per LBP sama dengan layer 2 per LCF-2. Kita lihat, T per LBP, segitiga ini, T per LBP, sama dengan jarak layer kedua, ini dari sini sampai sini, dibagi LCF-2. Oke, ini bisa dimengerti. Dilanjutkan dengan persamaan yang simple, maka layer 2 sama dengan T kali LCF-2 dibagi LBP. Ini perkalian silang. Nah, layer ini dalam satuan meter. Jadi, berapa meter ketebalan layer lapisan yang tidak terhitung itu. Nah, trim kita ketahui, LBP juga kita ketahui. LCF-2 ini yang belum kita ketahui. Berapa jauh perpindahan dari center of rotation yang diakibatkan oleh perubahan trim. Nah, kita tahu bahwa dari rumus Nemoto, seorang arsitek perkapalan dari Jepang, bahwa LCF-2 itu sama dengan trim dikali MCTC-2 dikurangi MCTC-1 per 2 TPC. Ini merupakan rumus empirik, bukan rumus matematis. Artinya hasil kompromi, hasil percobaan, kesimpulan percobaan-percobaan. Dan akurasi dari rumus ini akurat hingga trim 1% dari LBP. Jadi, jika lebih dari 1% trimnya, itu kurang akurat. Maka, LCF ini disubstitusikan kepada persamaan sebelumnya. Saya masukkan ke sana. Sehingga, layer 2 dalam 1 meter sama dengan trim x trim dikali MCTC-2 dikurangi MCTC-1 per LBP dari sini, dikali 2 TPC dari sini, 2 TPC. Baik, bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Nah, ini adalah lapisan berapa tebal. Berapa ton displacement-nya tidak dihitung, gampang saja. Maka, second trim correction sama dengan layer 2 dikalikan TPC. Kita lihat di sini, second trim correction dalam bentuk ton, layer dalam satuan meter, sementara TPC dalam satuan ton per cm. Perlu disamakan. Yang meter dijadikan cm, sehingga, second trim correction layer 2 dikali 100, sehingga menjadi cm. Dan TPC tetap ton per cm. Dengan demikian, persamaan layer 2 ini, saya substitusikan kepada posisi layer ini. sehingga didapatkan second trim correction sama dengan trim kali trim kali MCTC-2 dikurangi MCTC-1 kali 100 kali TPC per LBP kali 2 TPC. Perhatikan di sini, TPC saling menghilangkan. Jadi nanti TPC menjadi hilang. Sedangkan 100 dibagi 2 menjadi 50. Mungkin Anda penasaran dari mana sih angka 50? Sekarang Anda tahu. Silakan komentar di bawah jika Anda mulai mengerti. Dari sini ditemukanlah rumus akhir yang digunakan di atas kapal. Rumus ini digunakan dalam semua draft survey dalam bentuk XL, yang pernah saya temukan dan mungkin juga yang sering Anda temukan. Hampir semua chief officer menggunakan formula ini, second trim correction dalam metode draft survey. Jadi second trim correction, rumus akhirnya adalah 50. Ingat 50 dari mana? Sekarang Anda mengerti. Kali trim kali trim, atau trim kuadrat, dikali MCTC-2 dikurangi MCTC-1, dibagi LBP. Dimana MCTC-2 adalah MCTC, nilai MCTC moment to change trim for 1 cm pada draft quarter mean ditambah 0,5 meter. Sedangkan MCTC-1 sama dengan nilai MCTC pada quarter mean dikurangi 0,5 meter. Atau MCTC pada quarter mean ditambah 50 cm dan MCTC-1 dikurangi 50 cm. Saya harap penjelasan ini mudah dimengerti. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jika ini bermanfaat bagi Anda, silakan like dan boleh di-share. Tinggalkan komentar di bawah. Saya senang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bukan berarti saya menguasai semuanya. Saya hanya membagi apa yang saya pelajari. Terima kasih telah menyaksikan video saya. dan sampai jumpa di pertemuan pembahasan berikutnya tentang tema-tema stabilitas dan tema-tema yang lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!